Intro Unjuk rasa hak asasi manusia di Manokwari, Papua Barat berujung ricoh Aparat kepolisian dan pengunjuk rasa saling bentrok di jalan amban Manokwari Bentrok terjadi ketika polisi membubarkan mahasiswa yang berunjuk rasa menggunakan gas air mata Karena masa mulai mengganggu ketertiban umum Dalam insiden tersebut, dua demonstran diamankan kema polresta Manokwari Sementara dua orang polisi mengalami luka-luka terkenal lemparan batu dari pengunjuk rasa Kapolresta Manokwari Rifadin Benisi Mangunsong mengaku sudah mengupayakan negosiasi namun tidak ditanggapi pengunjuk rasa Kami terpaksa mengambil tindakan agak tegas dan terukur karena mereka sudah menutup akses jalan sama sekali Mereka sudah kami arahkan untuk menggunakan sebagian jalan Tapi mereka meminta, memaksa, harus menutup Itu tadi alasan kami untuk melakukan tindakan tegas dan terukur Kalau isi suratnya Yang Kemenkun HAM nanti silahkan koordinasi sama Kemenkun HAM aja Karena kami tidak mengakui demikian Tadi lebih baik nanti jelasnya tanyakan saja Karena mereka berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dianggap mereka melakukan pelanggaran HAM yang bukan di Papua Barat tapi di Papua Seharusnya mereka kalau memang bijak kan membuktikan itu ya silahkan dengan cara-cara yang penting Sementara dua, karena anggota kami yang korban juga dua, karena lemparan Sementara kami proses hukum, karena mereka melakukan peleparan itu ada video yang ada bukti Sebenarnya mereka menuntut untuk tahanan yang dua orang itu dilepas, apabila mereka akan turun lagi bagaimana? Silahkan saja, yang penting mereka harus ikut arahan kita Maksudnya, kalau mereka meminta orangnya untuk dibebaskan dengan cara yang bagaimana Kalau mereka mau mengancam saya, saya tidak takut lah Saya kan di sini mewakili negara, bukan pribadi Tapi kalau memang dia mau meminta itu, ikut juga dengan ketentuan Bagaimana cara-cara melakukan aksi demonstrasi, ya tidak ada masalah Kita nanti suruh buat pernyataan, silahkan, tidak ada masalah Kami kan terbuka juga Polisi menghibau mahasiswa mengurus izin sebelum berunjuk rasa Edi melaporkan dari Manokohari, Papua Barat